yo yo teman-teman kembali lagi di channel agar bros nah kali ini gua akan tunjukin kalian ya untuk pvp nya di 686 gua disini pakai genetik di video terakhir yang beberapa bulan lalu gua juga sudah sempat bilang kalau gua udah pindah ke genetik untuk pvp ya teman-teman nah disini ini untuk tipe genetiknya gua sendiri support kalian bisa lihat disini serangan gua menggunakan Mondragal Hauling dan juga crazy with kalian bisa lihat disini tugasku cuma menghilangkan LP ya teman-teman menghilangkan LP menghilangkan Epiclesis nah kalau misalnya disini gua ngilangin LP ya gua berputar-putar sekaligus gua juga kasih Mondragal Hauling nah disini berusaha menggunakan mana burn efek dari orop earth dan water ya jadi SP nya 0 disini gua bener-bener tersesat teman-teman tapi kalian bisa lihat disini karena gua disini menggunakan tipe defense ya bener-bener tipe support defense jadi gua nggak mati-mati ya jadi cuma SP nya 0 karena-kara mana burn gua juga belum ningkatin skill leak karena gua juga nggak tahu ada skill leak ya baru tahu setelah video ini dibuat jadi selama kemarin aku pvp ya gua pvp juga telat seminggu itu gua nggak pakai skill leak ya teman-teman jadi padahal skill leak itu bisa mengounter dari yang namanya mana burn nah disini kalian bisa lihat pergulatannya cukup bagus ya kalian bisa lihat disini musuhnya itu menggunakan sistem DPS ya jadi mereka itu berusaha membunuh kita yang bawa orb dan kalian bisa lihat mereka berusaha mengincar ke tengah ya dikasih LP dan disini gunanya gua karena apa LP nya gua hilangin terus kalau bisa lihat sini LP nya gua hilangin terus ya gua berputar-putar dikit ya manuver dikit kalau misalnya teman gua lagi nyerang gua juga ikut nyerang jadi gua mereka ada LP gua hilangin jadi wizard gua juga bisa kena damage nya dan gua juga ambil orb ya kalau bisa karena gua keras disini keras banget tapi sayangnya ini disini gua kurang terlihat performa kuatnya ya Nah kita kembali ke game kedua Oke game kedua ini gua sekarang tim merah teman-teman tadi tim merah sekarang gua udah ngambil juga disini gua ngambil itu kena mana burn lagi ya teman-teman bisa lihat disini ya tapi ternyata musuhnya cukup empuk ya kalian bisa tahu ini ada perubahan party karena kemarin memang beberapa ada yang sudah selesai juga jadi ada yang berpindah per party dan ternyata musuh gua ya itu adalah yang sebelumnya satu tim sama gua jadi ini karakter tuyulnya gitu ya jadi kalian bisa tahu lah kalau misalnya ada yang melawan karakter tuyul ya tentu aja lebih cepet bisa menang gitu ya walaupun disana juga ada demagernya nah eh di sini musuhnya juga menggunakan sistem mana burn ya di sudut-sudut mananya eh tampaknya ini mereka cukup ahli juga dalam eh menguasai medan ya dengan sorcerer mereka ngasih LP nah gua juga nggak sukanya kalau temen sama sorcerer ya seperti ini jadi LP nya eh gua juga nggak bisa nyekil di tengah ya mandagolinnya nggak bisa keluar nah akhirnya kalau mereka juga masuk ke situ gua juga agak kesusahan ya untuk mengeluarkan skill ya jadi agak kurang berguna tapi kalian bisa lihat disini gua gua jaga di tengah ya gua kasih helpline itu untuk gerta sambal doang karena helpline nggak ada damage ya ini tipe support poison musuh juga nggak kerasa dan gua di sini dapat itu HP ya nah HPnya convert error HP gua cuma 600 ribu ya harusnya bisa sampai 900 ribu nah kenapa kok bisa error biasanya 800-900 ribu ya full buff ini juga gua belum pakai disk karena disknya habis oke di sini gua mau ngambil yang di kanan bawah tapi ternyata ada stalker tadi ya stalker atau apa tadi yang mau mencoba ngambil tapi gagal ya gua ini langsung ke tengah di sini demager utamanya udah ganti lagi ini game party gua ya ada GX ada ya yang masih tetap si Prabowo itu ya si menteri pertahanan hujan hujan panah terus oke di sini juga ada tank ya tadi nggak ada tank nah ini juga lumayan proper sekarang ini ekip-ekipnya dari tim-tim gua di cukup bertahannya cukup jauh ya nah ini gua tadi mau ngambil gagal-gagal terus oke gua ngambil orb ya mau langsung ke tengah ini gua sekarang tim biru ya temen-temen di tim biru musuh ini kalau jalan dia kena damage ya karena gua akan ngambil dua orb api sama tanah ya dan temen gua ngambil orb yang ke tiga efeknya hilang nah sekarang cuma dua lagi tapi musuh sudah mati semua orbnya kembali dan gua tim gua dapet tiga orb ya tiga orb kita kumpul di tengah ya temen-temen untuk skornya cukup terpaujauh gua sering diincer juga karena gua bawa orb dan gua juga mungkin jinggalin ya nah karena gua mati gua langsung mau ngambil orb tapi ternyata udah diambil temen gua jadi gua kembali ke tengah dan di sini kalian bisa lihat ada pertarungan sengit ya kalian bisa lihat ada LP-LP itu gua hilangin terus jadi musuhnya ini agak kebingungan juga gitu loh karena gua cuma ngilangin LP mereka terus jadi gua juga sering diincer ya dan di sini gua dapet MVP ya meskipun ya kurang gua kurang cukup berguna ya cuma jadi tank doang tapi gua juga ngambilin orb di tengah sih jadi cukup berguna juga nah di sini gua tadi belajar ya gua kasih health plan karena apa karena bisa mengetahui kalau ada stalker musuh ya dan ini lawannya cukup berat temen-temen dari sini mereka juga memiliki strategi yang curang menurut gua jadi ya tankernya cukup berani ya dan ada dua CC pengganggu ya kontrol pengganggu mana trap dan juga ada champion ya champion itu ternyata di PVP 6 lawan 6 itu cukup berguna ya karena dia bisa mengeluarkan skill yang bisa auto stun terus walaupun stun resistance kalian tinggi karena skill ini cukup curang ya jadi dua-duanya kena stun kalian bisa lihat nanti aku agak lupa namanya ya nanti kalian bisa lihat sendiri nah di sini gua gua mati terus ya karena ikut musuh juga cukup proper mereka juga ya ini cukup bagus nih permainannya tapi skor seimbang kalian bisa lihat ini juga salah satu permainan yang paling seru diantara 10 kemarin ya nah di sini gua ngilangin mana trap mana trapnya karena mana itu cukup berguna karena nggak bisa regen ya di sini ya dan gua juga lupa untuk masang skill jadi mana trapnya juga berasa kalian bisa lihat untuk skor cukup ketinggalan sebenernya udah mulai ketinggalan ya 400 ya nah karena mereka juga ngambilin org di tengah dan gua lihat kalian lihat ya aku di close confine terus ini sama si stalkernya gua nggak bisa jalan nah gua dipindahin nah gua dipindahin lalu ya dikasih mana trap dan juga di lepas-lepas ya itu parah ini nah gua ngambil yang di bawah kanan kalian bisa lihat ya gua tadi di close confine terus nggak bisa ngapa-ngapain nah kalian bisa lihat di sini nanti gua juga nah ini sama campinya ya di close ya nah kalian bisa lihat gua di disable terus nggak bisa gerak sama sekali entah kenapa karena mungkin gua cuma sering ngilangin LP musuh ya jadi gua sering banget di lock dan juga sering dibunuh nah gua kalah tadi oke nah disini adalah permainan ke berapa ini kelima ya ini nah kelima ini terakhir ya ya kalian bisa lihat di sini selalu ya gua diganggu terus ternyata gua mati karena apa di kroyok lima ya kroyok lima tadi ada satu di bawah soalnya nah disini gua tadi cukup depresi ya karena gua mikir wah bakal kalah nih gitu kan nah gua di kroyok terus dan mereka menggunakan skill itu ya transfer tetra nya cukup sakit nah ini kayaknya musuhnya juga equipnya proper nah kalian bisa lihat di sini di tengah dikasih LP ya tapi gua nginter si wizard karena apa wizard ini paling sakit temen temen jadi untuk mandragable holding itu bisa menambahkan cooldown ya eh penambahkan delay bukan cooldown penambahkan delay skill jadi mereka casting ya casting nya itu mereka akan tambah lama ya casting time nya jadi ya itu cukup berguna bisa dihindari kalian bisa lihat disini nanti mechanya juga merasakannya ya karena arm cannon itu juga menggunakan casting time nah gua mati ya karena ini cukup menjengkelkan juga itu sorcerer support nya jadi mereka ini ada sorcerer support juga nah kalian bisa lihat disini ada poison poison smoke ya poison smoke itu udah gak begitu kerasa sekarang untuk gua soalnya ya kalau gua berada di tengah ya gua juga melakukan semua eh apa menghilangkan semua efek dari musuh ya kalian bisa lihat disini ada poison smoke ada nova ada dan lain-lain segalanya ya epiclesis tuh kalian bisa lihat disini kalian bisa lihat mechanya itu diem banget lama gitu ya karena apa karena kan gua mandragable terus ya akhirnya pindah ke ee knuckle boost karena arm cannon udah gak berguna disini kalau misalnya lawan gua ya ada mandragable scrolling ya gak bisa burst damage oke nah ini emang gua cukup sakit kena tetra satu setengah juta karena gua tadi kena stun curse ya kalau gak salah gua mau ngambil kiri diambil ya diambil oleh sorcerer support nya ya gak apa-apa gua langsung pindah ke wizard lagi karena wizardnya ini paling sakit ya nah gua fokusnya ke wizard dan juga ngambil orb ya kalau bisa gua ngambil orb dan disini gua MVP teman-teman ya oke gitu dulu teman-teman untuk video kali ini ya semoga video kali ini bisa memberikan pelajaran kalian dan juga memberi kalian semangat kalau mau main lagi teman-teman oke terutama menjadi genetic ya genetic support untuk build nya nanti gua akan share kalau nanti ada video selanjutnya oke teman-teman sekian dulu dadah